Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ada informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini akan memanggil Ketua Umum PKB yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mohamim Iskandar atau Caimin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenakar. Alif Fikri memastikan surat pemanggilan terhadap Caimin sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan berapa hari yang lalu. KPK menepis tudingan jadi alat politik karena mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Mohamim Iskandar bersamaan dengan momentum Caimin diusung sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Alif menegaskan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kemenakar pada periode Caimin menjabat sebagai Menakar dan juga Transmigrasi sudah dimulai sejak tahun lalu. Sudah ada proses penyelidikan yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Teman-teman besok ditunggu saja yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang tengah diusut oleh KPK terjadi pada tahun 2012. Saat itu Mohamim Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus ini terbongkar setelah KPK menggelar OTT pada dua pejabat Kemnaker Trans dan seorang pengusaha yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian. Tiga orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait tugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemnaker, KPK telah mencegah tiga orang pergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Mereka adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Inyoman Darmanta, Direktur PT. Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Reina Usman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB. KPK menduga dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun anggaran 2012 bermodus penggelembungan harga atau markup. Ya untuk Reina Usman kapasitasnya hari ini sebagai saksi hadir yang bersangkutan dan masih dilakukan pemeriksaan sehingga kami belum bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari pemeriksaan saksi dimaksud. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.